Intro Halo guys, kembali lagi di channel Universe Dongeng Pada kesempatan kali ini, saya akan berdongeng munek episode pertama, The Goldfish Problem Moon Knight adalah miniseri televisi Amerika Serikat yang dibuat oleh Jeremy Slater untuk kelainan streaming Disney Plus Hotstar berdasarkan karakter Marvel Comics dengan nama yang sama. Serial ini termasuk dalam Marvel Cinematic Universe. Diperankan oleh Oscar Isaac, Ethan Hawke, Michael Mowie, Gaspard Ullill, Murray Abraham, dan masih banyak kemeran lainnya. Di awal film, kita akan melihat Master Limbat yang sedang minum kopi, pecahin gelas, memasukkan beling ke senda Swallow, memakainya, dan berjalan pergi entah kemana. Kemudian kita diperlihatkan Wong Sing jendengi Steven nembetangit turu. Steve lalu memberi makan ikan selagi menelpon ibunya. Steven bercerita setiap kali ia bangun, ia merasa seperti baru ditabrak bus. Steve hampir saja ditinggal bus yang akan membawanya ke tempat di mana ia bekerja. Untung saja, Steve masih sempat menaiki bus. Di dalam bus, Steven terlihat mengantuk karena pusreng semalaman. Steven akhirnya sampai di sebuah museum tempat di mana ia bekerja. Steven melihat bocil yang membuang permain karet sembarangan. Steve lalu menceritakan sesuatu yang berkaitan tentang Mesir kepada bocil seolah-olah seperti pemandu wisata. Namun, itu membuat atasannya bernama Donna marah karena pekerjaan utama Steve adalah menjual merchandise. Steve kemudian bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu lalu mengajaknya makan malam besok jam 7 malam di restoran stick. Steve setuju dan menerima ajakan si wanita tersebut. Museum lalu tutup di malam hari. Steve lalu diminta mendata barang dagangan. Tetapi Steve terus berbicara mengenai poster The Enid yang hanya terdiri dari tujuh dewa. Steve berkata seharusnya ada sembilan dewa. Donna tidak peduli apa yang Steve katakan. Steve lalu diminta pergi dan diperingatkan agar tidak terlambat bekerja. Jika tidak Donna, persumpah akan mengurungnya di kandang ayam. Kemudian, kita melihat Steven yang sehabis pulang kerja sedang cuar kepada manusia Silver. Steven menceritakan beberapa hal tentang dirinya kepada manusia Silver. Tidak singkat cerita, Steven lalu kembali ke rumahnya. Steven lalu menabur pasir, menembelkan solasi ke pintu dan mengikat kakinya. Hal ini dilakukan karena Steven tiba-tiba terbangun dan tiba di suatu tempat tanpa ia sadari. Steve tidak ingin itu terjadi lagi. Steven memutuskan untuk begadang. Tak lama kemudian, Steven akhirnya bobo apalagi kalau bukan karena ngantuk. Ngantuk adalah kondisi ketika seseorang merasa ingin tidur. Steven lalu terbangun di suatu tempat, dengan kondisi rahang yang bergeser. Steve lalu mendengar suara agar Steve menyerahkan tubuhnya kepada Mark. Lalu kita melihat Steve yang membawa barang aneh. Steve lalu diserang oleh orang yang berada di atas gedung. Steven pun lari ke desa villager. Steven lalu melihat seseorang yang sangat dihormati oleh warga sekitar. Orang inilah yang muncul di awal film bernama Arthur Harrow. Arthur lalu melakukan kegiatan semacam ritual. Mereka yang mengikuti kegiatan ini akan ditimbang baik buruknya dan yang baik akan tetap hidup, sementara yang dinilai buruk akan tiada. Seseorang melaporkan kepada Arthur bahwa ada seseorang yang menyergap dan membunuh dua anggota mereka. Arthur lalu ngomong dengan bahasa Mesir. Semua orang berlutut kecuali Steven. Steven akhirnya ketahuan. Arthur lalu meminta Steven mengembalikan barang aneh yang ia bawa bernama Skarak. Saat Steve ingin memberikannya, ia dijegah oleh suara misterius. Tubuhnya juga digendalikan. Steven lalu kehilangan kesadarannya. Setelah kesadarannya kembali, tiba-tiba tangannya terdapat banyak bercak darah dan beberapa orang yang genok. Steven lalu melarikan diri dan mencuri mobil cupcake. Steven lalu dikejar oleh pasukan Arthur. Salah satu pasukannya masuk ke dalam mobil yang dibawa Steven. Steven kembali kehilangan kesadarannya dan saat kesadarannya kembali, orangnya masuk ke dalam mobil modar seketika. Steve kembali lagi kehilangan kesadarannya. Tidak singkat cerita, Steve akhirnya terbangun. Kakinya masih terikat. Solasinya masih nempel yang artinya ia tidak pergi dari kasurnya. Akan tetapi, itu semua bukanlah mimpi. Kemudian, kita melihat Steven nyala kisarapan sambil menyapa ikan miliknya. Awalnya, Steven tidak menyadari ada yang berbeda dari ikan miliknya. Akhirnya, Steven menyadari bahwa ikannya sekarang memiliki dua sirip. Steven lalu bertanya pada penjual ikan apakah normal jika ikan yang awalnya memiliki satu sirip, sekarang memiliki dua sirip. Penjual itu mengatakan bahwa ia sudah mengatakannya kemarin kepada Steve. Steve pun bingung, karena kemarin dirinya tidak merasa pergi ke toko ikan. Steve melihat ke arah jam dan bertanya apakah jamnya benar. Steve lalu teringat janji kencannya. Lalu ia kembali ke rumah untuk bersiap-siap pergi ke restoran. Setelah sampai, wanita yang mengajaknya berkencan tak kunjung datang. Steve lalu menelpon wanita yang mengajaknya berkencan. Wanita itu mengatakan ia sudah makan malam steak dua hari yang lalu sendirian. Steve lalu bertanya hari apa kepada pelayan. Pelayan itu mengatakan Sunday. Cerita pun selesai. Eh tapi bohong. Tidak singkat cerita, Steve akhirnya pulang ke rumah lalu ia menemukan sesuatu yang janggal. Kemudian Steve menggeser mejanya. Ia kemudian menemukan HP Nokia dan kunci motornya ditemukan di balik tembok. Steve pun memeriksa isi HP tersebut. Beliau menemukan banyak sekali panggilan terlewat dari seseorang bernama Layla. Steve lalu menerima panggilan masuk dari Layla. Layla lalu bertanya kepada Steve yang berucap aksen pritis. Steve lalu bertanya siapa dirinya menurut Layla. Layla mengatakan Mark. Layla pun mengakhiri panggilannya. Kemudian ada suara misterius yang memanggil nama Steve. Suara tersebut berasal dari bayangan Steve dicermin. Sesuatu mengerikan pun terjadi yang membuat Stephen lari ketakutan. Stephen lalu masuk ke dalam lift. Saat lift terbuka, ia melihat makhluk mengerikan. Stephen pun panik. Akan tetapi, itu hanya halusinasi Steve belaka. Kemudian ada makhluk berkepala burung yang muncul di belakang Steve. Tiba-tiba, latar berpindah di mana Steve sedang menaik gibes yang akan menuju ke museum. Saat di museum, Stephen kembali bertemu dengan Arthur. Stephen lalu ditimbang baik buruknya. Arthur lalu mengatakan ada kekacauan di dalam Steve. Mendengar itu, Steve lalu menjauh dari Arthur. Malam pun tiba. Saat Steve akan pulang, ia mendengar suara aneh dan mengira ada hewan peliharaan di dalam museum. Bukan hewan yang ditemukan, melainkan monster dan suara misterius yang meminta Steve mengembalikan skarab. Stephen lalu dikejar oleh monster dan bersembunyi di dalam toilet. Disinilah Stephen bertemu dengan kepribadiannya yang lain, Mark. Ia meminta Stephen memberikan kendali penuh akan tubuhnya untuk melawan monster yang akan membunuhnya. Stephen akhirnya memberikan kendali penuh tubuhnya kepada Mark dan berubah menjadi Moon Knight. Semoga kalian suka dengan dongeng yang saya bawakan. Cerita ini akan terus berlanjut sampai episode 6. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!